Dan sebuah nolonya enggak pakai babi dulu, enggak pakai kayak, eh lu kan enggak punya rumah, eh lu kan enggak punya mobil enggak begitu. Karena dia percaya sama saya. Oke, gue investasi NM ya. Si, apa, terus si Ono, gue investasi NM. GPL itu sudah. Langsung tanda tangan di atas bank, lu masuk perut-perut. Kita jumpa di podcast Curhatan, Ma Hijabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di podcast Curhatan, Ma Hijabat. Alhamdulillah, Ma Hijabat kali ini benar-benar berbunga-bunga seperti yang di belakang. Berbunga-bunga di sini, udah lama enggak ketemu. Wah, lama banget. Sekalinya ketemu, wow. Alhamdulillah. Nah, Ma Hijabat pengen banget ya, nanya-nanya ke teteh yang satu ini, ke emak-emak yang satu ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya ya. Insya Allah ya. Nah, sebelumnya nih, pasti kan banyak nih teman-teman Ma Hijabat belum kenal dengan yang di samping kita ini. Ya, kita kenalan dulu. Biasa permulaan pasti semua video kayak gitu ya, perkenalan. Silahkan. Tak kenal sama kata saya. Oke, baik teman-teman. Saya pandai aja Lely. Cuma, saya suka menyingkat nama saya tuh Lely, spasial M seperti yang di Gold Decor seperti di belakang itu kan, Lely, spasial M. Sosokat saya juga begitu. Cuma memang saya personalize ya, soalnya saya private. Karena, ya, orang enggak perlu melihat saya. Tapi saya ingin orang tuh melihat bisnis saya aja deh, misalnya saya gitu ya. Tidak perlu lah kenal siapa saya, yang penting tahu bisnis saya gitu. Ya, saya di sini ini kebetulan juga punya perusahaan ya. PT Wastra Modal Utaza, saya sebagai direktur utama. Kemudian saya seorang founder, founder kursus menjadi 28 jam. Jadi, kalau teman-teman lihat di Sosomain FKurs menjadi 28 jam, itu bening saya. Dan 28 jam itu bukan cuma sekedar teknik, tapi juga sekedar sistem. yang itu menjawab tantangan zaman sekarang. Ya, orang tuh pengennya itu cepat, enggak mau lama. Jadi, sekarang. Jadi, di 28 jam itu mereka benar-benarnya yang bisa membuat beberapa projek baju hanya dalam waktu singkat. Jadi, itu tuh memang enggak cuma sekedar slogan-slogan doang atau tagline. Memang itu benar-benar adalah sebuah janji gitu ya, selamat dalam waktu 28 jam, seorang pemula bisa membuat baju dan lukus singkat. Jadi, perusahaan saya ini, PT Wastra Modal Utaza ini bergerak di bidang edukasi, produksi, dan jasa. Di situ, untuk edukasi, produksi, jasanya itu adalah vision. Dan ada satu lagi adalah untuk optik atau kacamata, yang itu sama saya ya, yang menguruti bidang optik atau kacamata itu. Jadi, saya sendiri sih fokus di edukasi dan produksinya. Nah, kalau edukasinya, perutak-utakannya khususnya 28 jam itu. Lalu, kalau untuk produksi fashion-nya, saya ada Wang Roza Fashion, juga ada Instagram-nya. Wang Roza Fashion itu memang capai. Womit Japezen ini, memang benar-benar nanti itu kita membuat baju yang spesial, dengan tagline, one person, one sign. Oh, jadi... Kayak di butik-butik ya? Tuh, dibilang butik banget, nggak juga ya, tapi kita membuat satu proses, itu untuk satu orang. Jadi, kalau itu baju sudah laku, satu, udah, nggak akan bikin lagi. Kecuali, misalnya dia ada orang mau, mbak, saya mau persis itu. Paling kita dibedain di warna atau di aksesorisnya, kayak gitu, dan yang penting ada bedanya. Jadi, nggak sama persis. Jadi, kalau teman-teman mau beli di Wang Roza Fashion, nggak akan ada yang ngambarin. Kita bukan beli dari tanah abang, nggak. Memang kita membuat produk sendiri. Nah, nanti kalau misalnya mau kepo bagian produksinya boleh, ada workshopnya di setelah. Ya, jadi itu. Nah, kalau adokasinya, ya bisa dilihat di Instagram kita, setelah 28 jam itu, sudah banyak ya. Kita itu juga sudah masuk di lupa kerja. Dan, di tahun sebelum pandemi, kita sudah bekerja sama dengan teman siap kerja, teman siap pesan Jaya Keunung. Dan kita juga beberapa kali mengajar di Dinas DKI Jakarta. Dulu itu kita aktifnya di Jakarta. Jadi, Alhamdulillah, kami sudah kenal dengan Pak Hanis. Kita sudah beberapa kali kerjasama dengan Pak Hanis Bas Badaniga. Dan Ibu Ferry, Ibu Ferry itu isinya Pak Hanis. Jadi, memang kita dulu memang aktifnya sebelum pandemi Jakarta. Tapi setelah pandemi, kita di Bogor ini. Jadi, nah, itulah ya, sedikit ya, seminggu tentang perusahaan kita ya, sebagai PT. Dan sebagai, apa namanya, sebagai aktivitas kita di Dinas DKI. Dan bagaimana perjalanannya, mungkin ini perbiasanya. Kita, orang tuh kalau ngeliat tuh udah jadinya gitu. Kalau udah jadinya, dia ada usaha ini, melakukan hal ini, bisnis ini, ini, bla 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 bla. Tapi kan dibalik itu semua pasti ada sesuatu yang perjalanan yang jauh gitu ya. Maksudnya ada perjalanan yang banyak hal lah yang harus dilakukan untuk bisa mumpukan sampai seperti ini. Atau bahkan nanti ke depannya bisa lebih lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan di sini kan curhatan ya. Kita pengen orang-orang itu tidak hanya melihat dari sisi hasil, tapi dari usaha yang begitu banyak, yang mudah-mudahan kita juga kalau mau melakukan sesuatu tuh tadi ya. Lali usaha yang begitu banyak dan supaya bisa struggle nih, bisa strong. Nah, pengen nih dari Teh Leli nih, awal mulanya, supaya bisa strong mengelalui semua hal tadi gitu ya, sampai saat ini gitu ya. Oke, iya sih. Jadi memang usaha ini saya dirikan bener-bener dari nol ya, bukan privilege, kata orang itu terbecut apa. Dari keturunan orang kaya, atau mungkin dari, atau misalnya ada kepalisan, enggak. Emang bener-bener bahkan gak cuma nol ya, minus yang ada ya. Udah parah banget ya, juga minus. Jadi pertama kali tuh, saya itu awalnya gini, jadi saya itu kan suka nulis ceritanya. Selalu nulis-nulis di Facebook awalnya dulu. Juru enggak ada, Facebook ke sini berapa panjang enggak ada. Ya, nama Facebook saya pribadi waktu itu. Nulis tentang, karena saya memang ahli bidang usana, bukan ahli juga sih, eh kayaknya sok banget yang ngomong ahli artnya. Fashion-nya di bidang usaha. Betul, betul, betul. Saya kebetulan punya passion di bidang usana, dan juga saya ilmunya, walaupun sedikit, itu karena memang guru sekolahnya, sekolahnya di kata usana. Saya nulislah berbagai macam, mengajakan tentang usana. Kayak contoh, simpel-simpel aja, tips, ngasar gunting misalnya, tips untuk jarum, untuk kain A, kain B, itu jarumnya kayak begini. Lalu, bagaimana cara memulai belajar untuk menjahit, itu bagaimana caranya. Itu awalnya bagaimana dulu, terus tips memilih mesin jahit yang baik. Simpel-simpel sebenarnya, sampai saya nge-share tentang pola-pola, pola-pola di sana, terus bagaimana cara-cara menjahit. Disitulah lama-lama, Facebook saya itu banyak yang nge-share. Silalah, akhirnya ya. Bahkan saya pernah ada satu tulisan saya, yang sampai yang nge-share itu ribuan. Ada tahun 2016-2014 itu, ribuan yang nge-share. Dan ada beberapa orang yang akhirnya, cipetnya, ibo, mbak, mau dong kursus? Nah, bayangkan, pada saat itu saya tinggal di sebuah kontrakan kecil, ya, temi kelas dini-nya, kontrakan kecil, gitu ya, ya, nggak ada kursinya, gitu kan, bahkan karpet aja nggak ada, cuma karena senang nulis doang, gitu kan. Saya bingung dong, nggak punya mesin jahit, bayangkan orang yang saya di sini itu merantau. Masalahnya kan saya orang malam, merantau ke Bogor, nggak punya apa-apa. Kursus, gitu, ini kesempatan nih bagi saya, gitu kan. Kursus, gitu. Akhirnya saya punya ide, iya, kursus di sini hanya untuk private, ya, bilangnya begitu saya. Karena apa? Untuk menutupi kotoran saya, lu jangan sampai rumah gue, gitu. Karena kalau rumah gue, malu banget gue, kan. Ya, soalan aja di sosmed kita, wow, kayak punya ilmu banyak, gitu, seolah-olah, gitu ya. Tapi sebenarnya, nggak punya apa-apa. Saya artinya itu nggak punya sarana-sarana, nggak punya, gitu kan. Nah, akhirnya, disitulah saya mulai ngadain private. Nah, pada saat itu bahkan uang saja transport tidak punya, sayang. Gimana caranya itu mendapatkan uang transport? Orang itu saya sudah transfer dulu 50% dari harga khusus di airnya, karena private kan. Ya, mbak, untuk karena sudah mendaftar, diharapkan men-transfer 50% dari itu, biaya khusus. Di-transferlah mereka, Alhamdulillah, disitulah saya punya ngom transport. Jadi, dulu itu saya itu, sehari itu, ya, bisa. Jadi, pagi itu ke Depok, siangnya ke Tangerang, sore, nggak so, sore banget, sore-sore itu bisa saja, saya sampai ke Jakarta Barat. Permas, saya kayak gitu. Masya Allah. Permas, saya. Diga kota. Betul, Permas, saya. Itu, Masya Allah. Itu, kan, rame, viral, sayangnya. Bera-geranya. Itu kan, jadi banyak yang manggil, saya. Ya, itulah, subhanallah. Tapi, diterima, ya, kan, jauh, gitu. Iya, jadi, pagi itu, habis subuh, saya berangkat dari Bogor, naik angkot. Ya, nggak punya apa-apa, waktu itu naik angkot, ke stasiun kereta api, belum pandemi, kan, jadam saat itu, masih asik-asik aja, gitu ya. Terus, misalnya, dari Depok sampai Depok, itu, misalnya, jam 7, gitu ya. Jam 7, saya ngajar, balik-balik, misalnya, kata-kata, sampai jam 10. Jam 10, saya berangkat lagi ke Cipondo. Saya pernah, tuh, ke pangkaran Cipondo, tuh. Cipondo itu, paling, Depok dari Pondo, sejam setengahan, lah. Karena, nungguin kereta, kan, lama. Lalu, biasanya, sampai Cipondo, itu, zuhut, sampai ngajar, tuh, biasanya, kan, saya, dua jam, tiga jam. Katakanlah, jam 3, selesai. Habis, tuh, saya, ke Jakarta Barat, sore, ngajar sore, sampai malam. Sampai rumah, tuh, jam 10, sampai jam 11 malam. Sehari, bisa sampai segitu, saya. Baru, sekalian dalam grup. Pernah, udah, kayak gitu. Jadi, lebih lama perjalanan, ya? Nah, itu dia. Lumayan banget, gitu. Akhirnya, ya, nah, ceritanya, dia masih dengan pola seperti itu. Suatu lagi, saya ketemu, ada namanya, Teh Alin. Teh Alin ini, dia orang kasih. Sama, dia mau perefek khusus, seperti biasa, kan. Datanglah saya ke rumahnya. Saya, tuh, sekarang, agak kaget rumahnya itu, ya, lumayan mewah, lah. Bagi saya, ya, waktu mewah, lah, rumah itu. Gak salah nih, orang mau kursus jahit, gitu, kan. Setelah ketemu orangnya, ya, dibugai di bintu sama pastinya, kerja dulu, gitu, kan. Lalu, kemudian, saya datang, saya duduk, baru ketemu seke Alinnya, tak-tak-tak turun dari tanah, ikan, ini orangnya keren, segala macam, lah. Seperti biasa, saya ngajar, ya, udah, biasa. Biasa, lihat, saya udah nanya macam-macam. Saya, ya, saya berpikir, nih, ya, ibu di mata nggak biasa, gitu, kan. Dia selalu mintanya WTM. Kalau nggak satu, ya, bintu dulu. Terus, kalau teman ketiga, kalau nggak salah, saya tuh mulai nanya, Alin, aktivitasnya apa, gitu, kan. Dia sikat cerita. Dia cerita ternyata seorang CEO. Dia punya perusahaan. Nah, punya perusahaan, salah satu perusahaannya, holdingnya, si TV Swasta terkenal, kalau ini, ya. Holdingnya TV Swasta terkenal, gitu. Ternyata, ya, lumayan, pada saat itu, lumayan besar lah, pusahaan lalu, gitu, ya, gitu. Nah, T. Alin ini, senang dengan sistem saya ngajar. Nah, T. Alin, akhirnya, yuk, mbak, dilegalkan aja, mbak, gitu, kan. Disitulah awal-mula saya, ngolai. Saya kan, awal, tol, dengan hal. Bayangkan, saya dari desa, ibaratnya, di Bogot cuma ngontrak, nggak punya apa-apa, bakal uang transport aja, minta. Ya, udah, itu lah, akhirnya, disitulah T. Alin mulai, itu menawarkan diri, untuk melakukan usaha ini. Dan Alin, di 2017, akhir, ya, akhir 2017, sekitar bulan Desember, jadi, itu, kata, perusahaannya. Sebagai, komisarisnya, Alin. Jadi, yang, yang, bina saham terbesar di usaha itu, Alin itu, saya, habisnya, belum mengolah. Cuma, memang karena T. Alin itu, orang-orang yang, yang tampak, tidak kita, syurga-murubah. Walaupun, memang, secara tertulis, secara hukum, kita, PT, perusahaan terdatas. Namanya, masih sama, Wastra Modal Dukazza. Sudah, mulailah kita jalan, dan pada saat itu, saya mulai berkantor, di Jakarta Selatan, di, Juru Purut. Nah, Jalan Juru Purut, nomor 36, mungkin, teman-teman yang udah pernah, kursi menjahit jual pajan, di, Juru Purut, pernah tahu deh, di tahun, 2018, 2019 ada di situ. di situ mulailah kita, ya itulah sampai, Subhanallah, kita, dua tahun, berapa tahun, dari, 2018 ya, kita berkantor 2018, sampai pandemi, sampai pandemi, 2020. Dua tahun, dua tahun lah ya, dua tahun. Jadi di situ itu, bener-bener, bener-bener jadi perusahaan, itu sudah, ya ada khususnya, kita juga, main tender, segala macam. Kan kalau dulu, setiap, 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 setiap tahun itu, selalu ada, yang namanya, ini ya, apa, UMKM, gitu loh, pembinaan UMKM. Nah, kita masuk ke sana juga, banyaknya dari, Jakarta, kita, di DKI, jadi enggak, enggak, apa namanya, enggak, di Bogor memang, bukan jabar, bukan jabar, DKI, Jakarta, memang mainnya di sana, walaupun saya orang, jadi, sering, bahkan Jakarta, berjalan-berjalan, berjalan-berjalan, udah, di situ itu, alhamdulillah, ada tender, segala macam, projek projek, projek, ya layaknya PT lah ya, punya kantor saya, ya, ya begitulah, gimana sih gitu ya, ya di situ, ibarat kata ya, tidak terutama saya memang, tapi, gimana sih, saya masih belajar, bukan, woy, jolah-jolah keren, belajinya betik, bukan gaji, kalau saya itu, bukan gaji, pada saat itu, karena saya yang mengolah, dia bagi hasil, dia profit, kalau bahasa, ini itu, dividen, saya dapatnya dividen, jadi, saya, saya itu, dapat uang, istrinya, ceperan gitu ya, dia depian kursus, tapi, kalau ngurusin perusahaan sendiri, benar-benar itu, dividen, pembagian dividen, berapa persen, ya gitu, jadi, memang, walaupun saya, mungkin dalam tanah putih, orang dunia, ibu direktur, tapi, saya enggak sekaya, dalam otak mereka, bahkan, kadang tuh, gaji saya, lebih besaran, manajer saya, manajer saya, waktu itu, gaji sudah, tadi atas 5 juta, ya, nah, belum tentu, sebulan dapat 2 juta, gitu, keuntungan, 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 naik turun, tapi, naik turun, kadang, iya sih, sebulan bisa sampai, iyalah, katakanlah 20 juta pernah, ya, cuma, kadang pernah, cuma, doa pernah, gimana caranya nih, pegawai harus top-top, gaji, gaji, opi office boy, segala, gimana ada, itu kan namanya, kantor, tapi, alhamdulillah, ya, berjalan 2 tahun itu, nah, memang di akhir-akhir, di tahun 2019 itu, apa namanya, pusat itu, agak, agak, agak kurang banyak kegiatan, karena di situ, apa namanya, saya sudah, mengurus, apa namanya, tender apa itu, sudah agak lelah saya, bayangkan dari orang biasa, tiba-tiba punya PT, lalu kemudian, ngurus tender, itu udah kayak kaget, begitu, gimana sih, dari, ibarat kata, lompat satu tangga, ini gak langsung berat, shock, gitu ya, shock banget, jadi, 2019 saya gak turun ritmanya, saya sudah, sudah deh teh, saya mau santai, iya, jadi udah, memang di situ sudah mulai, nah, kok ditambah, ini, apa, kena pandemi, 2020, nah, di bulan Maret, sudah tutup, berut, sudah, si, ke Ali sudah bilang gini, mbak, ini nanti, kalau misalnya, mbak Dada, 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 sahamnya, mbak Dada, boleh beli, semuanya, nanti perusahaan saya serahkan kembang dari ini, silahkan dikualang, saya waktu itu sempat mau saya tutup, saya nanya ke Nota Haris, ternyata, penutupan kecil itu besar, diayanya loh, di freeze namanya, ya, di freeze, di betul, kan itu mahal, tau gak, total itu 25 jutaan, gitu, lo tutupin luar, iya, kan cuman tutup pukul luar, gak bisa, ternyata, secara hukum, di situ, kalau saya belajar lagi, kepedan, gitu, saya cuman, ya Allah, saya harus gimana, lebih mahal ngebukanya, atau nutupnya, lebih mahal nutupnya, oh, soalnya kan, laporan, PPT, PPT, segala macem, segala macem, pokoknya mah ribet, terus belum bandingnya, kehakim, ah, pokoknya uangnya banyak aja, yaudah, pokoknya kata si, apa, namanya, si lawyer itu bilang gini, mbak siapin uang si KT 30 juta, untuk freeze, freeze perusahaan, hmm, saya gitu kan, enggak, saya cuman, yaudahlah, ya Allah, kau tahu yang terbaik, sudah, intinya baliklah ke Bogor, kebetulan saya memang di 2019, itu sudah sempat sewa ruko, di Bogor sini, yang sekarang kita pakein wawancara ini kan, sempat sempat ruko, tapi belum optimal waktu itu, saya cuman, ya pada saat itu, walaupun orang lainnya, wuh, direktur gitu, tapi, saya belum punya duit segede, gede pikiran mereka, gitu yang, wuh, direktur, BW, Mercedes, enggak begitu, saya emang, masih dengan, saya masih tanpa tinggal di kontrakan, itu masih, saya belum beli rumah, pada saat itu, sudah, akhirnya, juari, saya di bulan maru, pandem itu sempat bingung, saya, yang saya bisa lakukan adalah, bikin video, bikin lah, mulai video, di Youtube, bikin video, apa namanya, kalau di pola, gitu lah, kerja, segala macam, bisa-bisang, mulai saya buka kelas online, gitu lah, mulai kelas online, lalu kemudian, ada salah satu platform digital, yang mengajak kerja sama saya, sebenarnya, sudah dari dulu, mereka itu, sudah kerja sama dengan saya, tapi, di 2020 kan, ada di kelas pekerja tuh, nah, ada pekerja, saya diajak kerja sama, karena pada saat itu, belum ada, kelas menjahit di, pekerja, 2020 itu, nah, Alhamdulillah, saya di pekerja itu, mulai, insya Allah, kalau gak salah, bulan, May, Juni apa ya, Juni apa ya, antara itulah, entah amain Juni, Juni, antara itulah saya, mulailah ngajar di pekerja, dan, disinilah, awal mula, Allah mengamanai saya, rizki yang luar biasa, saya gak, gak berpikir bahwa, saya ngajar tuh selalu gak mikir gini, saya gak harus selalu berpikir begini, nanti dapat duit gak ya, nanti gajinya berapa, saya gak pernah berpikir begitu, dari dulu, punya usaha itu begitu, nanti gue dapat duit gak sih, gajinya berapa nanti, gue dapat uang gak, saya gak, pokoknya saya ngajar, saya karena seneng, saya passion, udah titik, itu aja yang saya lakukan, habis itu, saya ngajar, dan subhanallah di luar jugaan, disinilah awal mula, Allah mengamankan rizki yang besar, walailah disitu, alhamdulillah, perusahaan mulai saya beli, saham sudah saya ambil alih semua, sekarang, bener-bener perusahaan ini, milik saya, lalu kemudian, alhamdulillah juga, dari rizki yang sudah saya dapatkan, awalnya yang satu buku, sekarang dua buku, terus kemudian, beli kendaraan, kayak semuanya, sebelah kayak sudah, alhamdulillah, sekarang ya, sudah ada semua properti, alhamdulillah, sudah nge-notrak lagi, alhamdulillah, masih, tapi, gini, saya kan masih nyaman ya, di tempat di lalu itu, jadi masih saya pertahankan, walaupun sudah ada properti, saya masih, ya biarin lah, nanti mudah-mudahan, siang punya rumah ini, ambil alih, dibeli, di jalan, makanya saya pertahan, dikubianin aja gitu, alhamdulillah ya, situ lah, jadi, disitu awal mulanya, dan alhamdulillah, sampai di 2021, berkembanglah, sampai sejauh ini, sampai sekarang, yang awalnya, cuma kawasnya saya doang, sekarang sudah ada, sekitar 20 instrukturnya, ada instrukturnya, wah banyak pokoknya, sebenarnya, teman-teman, kalau pengen lihat kepoin, ya di www.pursunjaya28jam.com, itu, kelas-kelas apa aja, ada semuanya di situ, lalu, kalau ada produk, kita juga jualan beberapa produk, seperti ini sendiri, dan seperti ini, jadi, alhamdulillah, mas, ya, sekarang masih dalam tahap, berkembang sih, jadi, belum ingin, kayak, jadi, gimana gitu, tapi alhamdulillah, dari dulu saya ngontrak, gak punya kursi, gitu, ibaratnya ya, sekarang, ya, subhanallah sudah sejauh ini, Allah memberikan, reski yang luar biasa, yang terpenting itu apa, usaha itu, prinsip saya apa, enggak ngutang, enggak ngutang, itu, itu pertama, lalu, kedua apa, kita harus bersabar, bersabar, misalnya, kita pengen apa-apa, pengen berita apa-apa, sabar, Allah akan mudahkan kok, itu, misalnya, saya gak pikir, kalau nanti saya punya duit, beli mobil, enggak, aku pikir-pikir gitu, jangan jalan gitu aja, tiba-tiba, ada orang nalari, emang enggak mobil, ya udah, oh ya berapa, kita sambut beli, beli-beli gitu, jadi, enggak ada kayak, misalnya, kepikiran, oh nanti, kalau gue harus beli mobil, gue harus beli rumah, saya mah, udah aja gitu, flat aja gitu, misalnya, layak, gitu, katakan, suami nama, ya, waktunya beli, ya beli, waktunya enggak, ya enggak, jadi, intinya, usaha itu, awali, jangan dari depan, itu penting, saya dulu, saya kasih tau dulu, waktu masih, sebelum pandang itu, itu kan saya sempat cerita tentang tender tuh, saya pernah dapat tender, sekitar, 27 M, ini bergini ya, 27 miliar, total omsetnya, dan itu otomatis, kita model dulu dong, ya kan, karena apa, karena pemerintah memberikan, memberikan, apa namanya, memberikan, enggak, istilahnya gini loh, kayak gini, gue order ya, misalnya, baju, total 27 miliar, tiba-tiba dikasih 27 miliar, itu kan enggak mungkin, paling berat, DP dikasih berapa persen dulu, 25 persen, waktu itu dikasih sekitar, kalau enggak salah, 25 persen, plus 50 persen, total 75 persen, bayangin, saya harus membuatkan setiaan itu, kebayang enggak, wah itu bang sudah semerintil itu ya, nah warin ini tuh, bla bla bla, gitu kan, kita masih SPK, SPK dari, surat, surat, perintah kerja itu, kalau kita pemegang tempel itu, kan, itu sudah dicairin, berapa miliar pun dikasih, tapi saya enggak mau, saya cuma begini berpikirnya, kalau memang ini rejeki saya, pasti Allah kasih mudah, tapi kalau ini Allah, enggak, enggak, burukkan rejeki saya, saya masih, masih, pada 10 ribu, masih penyakup saya, saya gitu, saya enggak berpikir, oh saya harus kaya-aya, enggak ada berpikir-bikir gitu, saya cuma menyakirnya, waktu itu saya ngobrol ke beberapa teman, sesama-sama, usaha, karena memang, setiap saya jadi, mimpin perusahaan itu, kan, jadi kenal beberapa direktur-direktur perusahaan lainnya, di Jakarta sana, saya enggak bilang, ke beberapa teman-teman yang punya perusahaan juga, mereka ya, kalau mereka benar-benar direktur beneran ya, uangnya udah banyak, ya mobilnya udah main apart, kayak Audi gitu-gitu ya, saya masih naik gojek, enggak gojek, enggak gojek, enggak gojek, ibu itu ada di Jakarta, nah, udah, habis itu, eh, aku dapat tender nih, gitu kan, begini-begini, begini, gitu kan, lu mau enggak, investor gue, nanti kita berhasil, eh, berapa tuh, menelain-leainnya, saya tunjukin ya, SPK nih, gue jujur nih, tersel deh, kita mau konusiasi berapa, gitu kan, dan subhanallahnya, enggak pakai babi, enggak pakai, kayak, eh, lo kan enggak punya rumah, eh, lo kan enggak punya mobil, enggak begitu, ada dia percaya sama saya, oke, gue investasi NM ya, sip, apa, terus si Ono, gue investasi NM, GPL itu sudah, langsung tanda tangan di atas bank, uang masuk, perut-perut, sudah, di sana, ngasih invoice ke beberapa, perusahaan-perusahaan yang memang harus saya, dikain apa segala macam, kan waktu itu tendernya, bikin spray ya, misalnya dan yang sudah, sudah, selesai, Alhamdulillah, sesuai dengan selesai tanggapan, uang cair, saya bagi-bagi, tulang, enggak pakai lama itu sudah, setelah selesai tender, pokoknya, uang cair langsung sudah, saya teleponin, halo, ini, 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 oke, lo mau datang, kita ketemuan, ketemuan dong, masuk dapat tender, lo ke kak ini, gitu ya, terus terbak, terbak, gitu, ibaratnya gitu kan, udah, habis itu kita ketemuan, ngasih ini, apa namanya, keuntungan lo, gini, udah, udah, saya enggak main bang sama sekali, walaupun, enggak main bang sama sekali, itu prinsip banget, memori mbak, enak, dan sopanau, walaupun kasih jalan, saya jadi, memang bener, tendernya miliaran, tapi keuntungan saya enggak banyak, tapi benar kan, daripada main bang, ayo, enggak jelas, sampai ada satu temen tuh, yang mobilnya dijual, gara-gara pengen main itu saya, enggak apa, antar beri lagi-lagi, memang nih, mobil nggak usah jual, kata dia, eh, lu mbak, emang mudah doang, pengen jual mobil, saya bilang tadi, yaudah, akhirnya gitu, nah, jadi saya itu terus terang ya, dari omset miliaran, tuh saya keuntungan itu, kok besi buat saya nih, karena udah besi bagi-bagi, itu cuma puluhan juta, asal itu, bersih ya, tapi alhamdulillah, tenang, tenang, alhamdulillah, enggak lebih pusing, alhamdulillah, enggak banyak, jadi kayaknya, orang tuh keilu miliaran, eh, duitnya orang tuh, berdua, emang bisnis gitu ya, beda antara omset, sama keuntungan lesi, yang dipegang, ya, saya enggak banyak gitu, benar-benar, ya, berapa, ngomongan, puluhannya, puluhan juta doang, enggak sampai ratusan, karena udah, saya bagi berapa orang, belum lagi mereka-mereka, yang membantu tender saya, saya bagi-bali, gitu, habis, ya, tapi, enggak apa-apa, berapa, kan berapa, ya, subhanallah, sampai sekarang, ya, kan lah, hidupnya, ya, udah, beginilah, dengan amatan, apa adanya, berbisnis itu, sebenarnya itu, ada orang bilang, suka bilang, gue harus punya uang dulu nih, buat modal, gini-gini, selalu, selalu bilang gitu, yang namanya, usaha itu, cari buat-buat, cari duit, bukan duit, cari usaha, salah, dari awal, itu udah salah, lah kalau saya, misalnya buat investasi, jelas ini, dapat tender, lah kalau elu, modal dulu, belum tentu ada yang laku, ya, udah jelas, jadi, kalau bagi para pelaku bisnis, ya, pesen buat saya, enggak usah punya mindset, harus punya uang dulu, baru bisnis, ini penting, karena apa? Karena, ketika kita berbisnis, ini enggak ada jaminan apa-apa, bahwa misalnya, kita mau dagang kilok, kira-kira laku enggak, belum tentu, kalau, kayak saya, kayak kemarin, sudah dapat SPK, udah jelas, mengetah SPK, beri tangan SPK saya, yaudah, pasti itu, sudah duitnya pasti, baru kita itu pun enggak hutang, kita berinvestasi, cari investor, yang mau, ya, bersirka, ya, bersirka, kalau ada misalnya, bersirka, kalau kemarin, juga ada beberapa teman-teman, yang nawarin, lalu perusahaanmu, kan udah punya, lu nih, yuk, kita kembangin, yuk, gue siap nih, berinvestasi, saya sekarang tuh, mikir, sekarang usaha saya, masih seperti ini, saya sudah lama, enggak main tenderan, ya, sekarang ini, enggak, ya, apa akan adanya, saya berpikir gini, pertama apa yang saya pikirkan, saya itu, seorang ibu, umat tanggal, seorang wanita, enggak wajib kerja, saya enggak dapat duit, enggak ada usang, yang penting apa, saya bisa menghidupi semua karyawan saya, total, karena saya ini ada, di kantor itu, tiga orang, bagian kantor ada orang, bagian workshop itu, empat orang, jadi, tiga orang, tiga orang, dan freelancer, dua orang, jadi, sembilan, ya, sembilan orang itu, yang penting, tiap bulan, tiap tanggal satu, tetap gajan aman, bagaimana caranya, satu bulannya saya beromzet, saya mikirnya begitu, enggak mau mikir jauh-jauhi, nanti, memang sih, keren ya, nanti dapat, ada orang, invest, segi miliar, bangunlah perusahaan, jadi, yang gede, segala macam, tapi, nanti saya mikir lagi, bagaimana caranya, ini perusahaan, harus beromzet, kek, jadi bertarget, kejar-kejaran, saya enggak mau, kayak gitu, saya mau bisnisnya teman, sebisa-bisanya ya, bagian, mau apa tuh, namanya bahasa jawa, alon-alon apa, ya, alon-alon apa, alon-alon apa, alon-alon apa, kata alon jawa, sekarang saya, 10 minggu, yang kalau jauh, 10 minggu, artinya, ada ada, oh ya, ada, apa sih namanya, kalau sudah bilangnya, waktunya, butuh, ada, gitu loh ya, ada, kan, bahasa sudarnya, alhamdulillah, jadi tanggal 1, mereka gajian, aman, alhamdulillah, selalu, Allah dikasih kemudahan, kemudahan, yang, soalnya apa, yang penting kita, nggak usah ambisius pertama, ambisius itu, dalam hati yang negatif, kalau kita punya target, ya, punya cita, bukan target yang terlalu, ya, terlalu tinggi, dan tidak disesuaikan dengan kondisi, ya, yang penting, pikiran saya, tanggal 1, gajian mereka aman, udah, itu aja, pikiran saya, gimana caranya, misalnya, ketutup di saat, nggak ketutup di sini, ketutup di situ, nggak ketutup di sana, di sini, gimana bayinya aja, dan tapi, alhamdulillah, nggak pernah, nggak pernah kurang, sudah itu aja, nggak pernah kurang, wah, yang nggak pengen beli apaan, jangan kebeli, mau nanti hiburan nih, aku tahu, alhamdulillah, bisa, sudah ada waktu sendiri ini, enak ya, santai, jadi, ya, mudahkan ini sama orangnya apa, intinya kita, terus saja, kesalahan, katarang-jaman, nggak usah keberusung, ya, tapi berusung nggak sih, pokoknya gue harus hari ini, laku, gimana sih, gimana sih, keberusungnya itu, hari ini harus, pokoknya bulan ini, harus dapat 1 juta, apa sih, gimana Pak, harus menggebu-gebu, gimana sih, umur-gebu, itu kayak, menggebu-gebu banget gitu loh, pengen, pengen yang, pengen yang apa namanya, target memaksa, maksa, ya, 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 target memaksa,